Kisah Aris Daeng Ngale pria pemakan semen ternyata berawal terkunci di gudang. Media sosial sempat dihebohkan dengan sosok pria bernama Aris Daeng Ngale. Aris Daeng Ngale diketahui merupakan seorang pemakan semen asal warga Patal Lasang, Takalar, Sulawesi Selatan. Terungkap cerita awal Aris bisa melakukan hal demikian. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat Aris Daeng Ngale mencampurkan semen ke dalam minumannya seperti menyeduh kopi. Bahkan, dia juga mengoleskan semen yang biasanya bereaksi panas ke tangan dan kepalanya. Video lain menunjukkan Aris Daeng Ngale mencelupkan pisang ke dalam semen dan memakannya. Dia menyatakan bahwa tindakannya tersebut sama sekali tidak menyebabkan rasa sakit atau gangguan pencernaan. Dia pertama kali mencoba mengonsumsi semen ketika terjebak di dalam gudang yang penuh dengan debu dan semen. Dalam kondisi tak bisa berbuat banyak, Aris Daeng Ngale pun pasrah pada kondisi dialaminya. Dia kemudian berdoa kepada Allah agar tubuhnya bisa disatukan dengan semen. Akhirnya kini Aris Daeng Ngale bisa mengonsumsi semen setiap saat, meminum atau memakannya dicampur dengan buah pisang. Kebiasaan Aris Daeng Ngale mengonsumsi semen pun membuat keluarganya heran. Kebiasaan Aris Daeng Ngale